What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Elbar. Dirilis pada tahun 2017, film ini menceritakan tentang suatu kejadian di mana seorang pria yang baru saja menjadi relawan di Afrika datang ke sebuah bar dalam keadaan batuk-batuk. Lalu ternyata pihak pemerintah telah memantau pria yang diduga telah terjangkit virus yang berasal dari Afrika itu. Hingga akhirnya bar itu ditetapkan sebagai pusat karantina oleh pemerintahan Madrid. Namun bukan karantina yang sebenarnya terjadi, melainkan pembantaian. So, daripada penasaran langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Dimulai ketika seorang gadis bernama Elena sedang datang dan berkunjung ke sebuah bar. Elena berniat untuk mengisi daya handphonenya yang baru saja mati. Lalu terlihat seorang pria bertubuh gemuk masuk ke dalam toko dalam keadaan batuk-batuk dan langsung masuk ke dalam toilet. Kopi yang dipesan Elena pun datang. Lalu seorang barista bernama Satur memberikan beberapa jenis charger kepada Elena untuk mengisi daya handphone miliknya. Tak lama setelah itu, seorang pria yang baru saja selesai membayar pesanannya keluar dari dalam bar. Dan tiba-tiba, dia ditembak oleh seseorang yang tak diketahui keberadaannya. Seketika keadaan di luar sana pun menjadi sangat kacau. Sementara mereka yang berada di dalam bar penasaran dengan apa yang telah terjadi kepada pria itu. Lalu seorang pria dari dalam bar keluar dan memeriksa pria yang tertembak itu. Namun naas, pria yang akan menolong itu juga ditembak dan langsung meninggal di tempat. Suasana di dalam bar pun menjadi takaruan dan semua bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Kecuali pria gelandangan yang bernama Israel ini yang malah ketawa-tawa melihatkan dua orang yang baru saja mati setelah keluar dari dalam bar. Lalu mereka menyalakan TV dengan niat untuk mengetahui update berita di sana. Namun tak ada saluran TV yang menayangkan berita tentang penembakan yang terjadi di sekitar bar itu. Lalu seorang ibu bernama Trini menyadari bahwa orang yang tertembak itu telah menghilang dan darahnya pun juga sudah dibersihkan. Sebagian orang berpikir jernih dan menganggap bahwa mereka sedang bermimpi. Ada juga yang mengatakan kalau pemerintah sedang melakukan uji coba atau yang lain sebagainya. Sementara semua orang sedang berdebat dan berargumen pria bewokan bernama Nacho ini terlihat sedang menyembunyikan tasnya agar tak terlihat oleh yang lainnya. Namun diketahui oleh pria berjas hitam bernama Sergio. Nacho pun langsung diamankan oleh Sergio dan Andres. Lalu Satur segera mengambil tas itu. Semua orang mengira bahwa terdapat bom di dalam tas itu dan ternyata isinya bukanlah sesuatu yang aneh-aneh. Lalu Nacho menunjuk sebuah koper dan mencurigai di dalam sana terdapat bom. Ketika semua orang meminta untuk koper itu diperiksa Sergio terus-menerus memerintahkan agar koper itu tetap dalam keadaan tertutup. Lalu Israel tiba-tiba mengambil koper yang sebelumnya dipegang oleh pemilik bar yang bernama Amparo itu. Dan saat Israel membukanya ternyata isinya adalah linjeri atau dalaman cewek. Lalu sebuah truk lapis baja berhenti di depan barat mereka. Dan orang-orang yang keluar dari dalam truk itu menggunakan APD berwarna hitam. Lalu mereka mengeluarkan banyak sekali ban dan membakarnya. Kemudian pergi begitu saja. Lalu tiba-tiba seorang pria yang sebelumnya masuk dengan keadaan batuk-batuk keluar dari dalam kamar mandi. Dengan keadaan yang sangat aneh. Dan tak lama kemudian pria itu tumbang. Nacho mengambil handphone milik pria itu dan membuka galerinya. Lalu menemukan foto-foto ketika dia sedang berada di Afrika sepertinya. Ada juga foto seseorang yang sedang menggunakan APD. Dan semua pun mengira bahwa dia mati akibat terkena virus Ebola yang berasal dari Afrika. Kini keadaan di dalam bar pun sudah mulai tenang. Dan mereka bertingkah seolah-olah seperti tak terjadi sesuatu di sana. Dan di scene ini kita tahu bahwa Nacho sepertinya mulai menyukai Elena jika dilihat dari gerak-geriknya. Lalu tiba-tiba keadaan kembali memanas. Dan sekarang mereka terbagi menjadi dua kubu. Dimana kubu pertama berada di ruang atas karena tak pernah ada kontak fisik dengan pria bervirus. Dan yang pernah ada kontak ditempatkan di ruang bawah tanah. Kemudian Satur dan Israel membawa si pria bervirus itu ke ruang bawah tanah. Dan Amparo mengancam Elena, Trini, dan Nacho untuk turun ke bawah tanah juga. Menurutnya ini adalah tindakan pencegahan. Di ruang bawah tanah tiba-tiba Trini merasa sangat sesak nafas. Dan memaksa untuk keluar dari ruangan itu. Namun sialnya dia malah menumpahkan banyak sekali minuman yang tersimpan di sana. Lalu Nacho menyadari bahwa di sana terdapat saluran air yang mengarah ke selokan. Dan Israel pun langsung membuka bajunya lalu menuangkan minyak goreng ke badannya. Dan masuk ke dalam lubang selokan itu. Namun karena badannya yang berotot itu, Israel tak buat masuk ke dalam lubang. Meskipun sudah dibantu oleh yang lainnya. Tak lama kemudian mereka mendengar suara tembakan. Dan menurut Satur, mereka bertiga yang berada di atas telah dibunuh oleh seseorang. Dan kemudian di ruangan bawah terasa menjadi sangat panas. Dan ternyata bar di atas sana telah dibakar. Kini mereka sudah berhasil mengeluarkan Israel yang terjepit sebelumnya. Namun Trini mengalami luka bakar di telapak tangannya karena memegang pintu besi itu. Lalu Nacho mengatakan bahwa suara kebakaran sudah tak terdengar lagi. Dan dia berniat untuk memeriksanya. Tiba-tiba handphone milik pria berfirus itu berbunyi. Dan ada SMS masuk di sana. Nacho pun membaca pesan itu. Lalu menyimpulkan bahwa sebenarnya pria berfirus itu sudah mendapatkan serum yang bisa menangkal virus Ebola. Karena serum hanya sebatas penangkal dan dia sudah terinfeksi sejak beberapa waktu. Makanya serumnya gak bekerja di dalam badan dia. Dan sebenarnya juga dia membawa 5 suntikan yang berisi serum. Dan dia sudah menggunakan salah satunya. Sekarang tinggal tersisa 4 suntikan saja. Mereka pun langsung mencari serum itu di saku pria berfirus. Namun hasilnya nihil. Sementara Israel menemukan serum itu di jaket yang tertinggal di dalam kamar mandi. Dia pun segera menjatuhkan serum itu ke lenganya sendiri. Dan lalu terjadi pertikaian di antara Israel dan Nacho. Dan tiba-tiba serum itu terlempar ke ruangan bawah tanah. Trini pun langsung mengambilnya secara diam-diam. Namun lagi-lagi Trini malah menjatuhkan serum itu ke dalam saluran air. Elena yang memiliki tubuh yang paling kecil diminta untuk masuk ke dalam saluran air itu. Terima kasih telah menonton! Dengan bersusah payah, Elena pun masuk ke dalam lubang itu. Dan untungnya serum itu mudah ditemukan. Lalu Elena memutuskan hanya akan memberikan serum itu jika mereka mau turun ke bawah. Ketika yang lainnya sedang berusaha membesarkan lubang, Elena mencoba untuk mencari jalan keluar dan dari sana dia melihat apa yang telah terjadi di luar sana. Satu persatu dari mereka pun berhasil turun ke saluran air. Namun lagi-lagi Nacho dan Israel berkelahi. Hingga akhirnya terdengar suara tembakan dari bawah air. Lalu Nacho tiba-tiba keluar dari dalam air. Mereka berempat mencoba untuk mencari jalan keluar dan serum yang sebelumnya telah disembunyikan oleh Elena. Elena yang takut akan terjadi keserakahan lagi. Lalu dalam keadaan gelap, tiba-tiba Satur terjatuh dan Trini menahan kepala Satur agar dia mati. Tujuannya tentu agar dia mendapatkan serum yang hanya tersisa tiga dosis saja. Lalu Nacho pun berniat untuk menembak Trini. Namun dia tak mampu melakukannya. Dan Trini akhirnya meminta pistol yang dipegang oleh Nacho. Lalu menembak dirinya sendiri. Ketika serum sudah dibagikan, tiba-tiba saja Israel keluar dan langsung menghajar Satur hingga mati. Lalu menghajar Nacho dan Elena. Hingga saat mereka sudah hampir lolos dari Israel, sangat disayangkan mereka kalah cepat dari Israel. Dan Israel pun menarik Nacho hingga akhirnya mereka berdua mati. karena terkena besi. Dan lalu Elena akhirnya menyuntikkan serum ke lengannya. Kemudian berhasil keluar dari selokan itu. Ada sebuah fakta menarik di balik film ini. Dimana ketika Elena sedang berjalan setelah berhasil lolos, sebuah scene memperlihatkan berita yang menyatakan bahwa telah terjadi kebakaran di bar milik Amparo. Kalau menurut gue ini adalah pengalihan isu dari sadisme yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah ketika warga negara mereka terjangkit virus. Ya bisa dibilang untuk menutup-nutupi yang sebenarnya terjadilah. Oke sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton film ini sampai habis. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, see you. Sampai jumpa.